assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video kali ini video berikutnya yang sebelumnya saya sudah posting trik mengatasi error 01 di kanan kali ini saya akan membaikikan cara memperbaiki jadi dengan cara mengganti sperfat yang rusak kalau kemarin kan cuma tutup lakban aja seperti ini yang kalau dalam video kali ini saya akan coba memperbaiki step demi stepnya agar tidak terjadi error lagi kalau pakai lakban kan yang lemahnya dia manual fokus dan bukaannya tidak bisa kita atur tapi tetep kita bisa buat foto tetep bisa cuma kelemahannya itu dia nggak bisa mengatur bukaan sama autofocusnya dia pakai manual kalau pakai lakban ke langsung aja kami bongkar lensanya sebelum melanjutkan ke videonya untuk yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu karena kita gratis Oke terima kasih sudah subscribe biar agak lebih pendek aja masih videonya karena memang makin waktu banyak sini ada empat baut kita harus lepas semuanya nah disini ada dua baut kecil di dekat konektor kita lepas disitu dua biji nah setelah terlepas kita dorong konektor ini dorong kedalam ini hati-hati karena ada kabel fleksibel disini nah ini kalau fleksibelnya kita lepas oke nah disini kita lepas semua mainboard terhadap kabel fleksibelnya kita lepas satu-satu disitu ada 5 biji ya ada 5 kita lepas semuanya nah disini dua baut nih kita lepas ini baut gearbox atau motor fokus kita lepas dulu oke sudah terlepas motornya sekarang kita lepas karetnya dan dibawah ini ada bautnya kita akan belah lensanya nah disini ada bautnya nah disini ada bautnya kita lepas dulu yang kecil dua biji ini nih ini dua biji kita lepas oke selanjutnya baut untuk rel ini nya dia berfungsi sebagai seperti apa seperti rel buat zoom in zoom out nya itu kita lepas oke nah sudah terlepas ini dia putus ini kabel autofocus dia emang putus jadi harus diganti juga nah error ini biasanya di kabel fleksibel ini nih kita lepas dulu kabel fleksibelnya kita cari tahu apakah ada yang patah biasanya ada yang robek seperti itu jadi dia macet atau kotor bisa jadi seperti itu kita lepas dulu ada tiga baut disini jangan lupa ini posisi bautnya dia ada penandanya ya warna putih dua dan hitam satu harus bisa ketukar nah setelah ini kita lepas nih kita tandain kita cari tahu apakah ada yang robek nah ini seperti kayak ada apa ya robekan kecil cuma belum ini kita bongkar aja semuanya dulu biar tahu persis karena ini apa ya kebagian dalam juga kebagian motornya itu di dalam motor itu atau cuma kotor doang jadi kita bisa bersihin ini ada perkatnya kita bisa lepas pelan-pelan ini setelah lepas nah ini fleksibelnya kita ganti karena emang udah patah ini dua baut disini kita lepas ini kita lepas ini pakai solder kita panaskan prosesnya saya persingkat karena emang memakan waktu yang lumayan ini sudah terlepas kita pasang fleksibel yang barunya posisinya seperti semula terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton oke setelah semuanya sudah terpasang kalau fleksibel sekarang kita tinggal rakit seperti semula seperti awal ini ada di kabel fleksibel di mana kita ada kayak link-link 3M nya tinggal direkatkan aja kita rakit seperti awal kita bongkar tadi terima kasih sudah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati